Halo saudari-saudara yang dikasih Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Ini bulan September, belum berakhir. Tetapi tanah sudah sangat gersang dan di beberapa tempat sudah harus ada effort khusus untuk memperoleh cadangan air bersih. Sementara untuk kebun-kebun ya dibiarkan begini dulu, menunggu hujan tiba. Mudah-mudahan hujan tidak lama lagi karena di beberapa tempat katanya di kota lain, di Bogor, di Jakarta, di Semarang, sudah hujan 3-4 kali mereka bercerita. Nah, sementara Wonogiri sejauh aku tahu belum sekalipun di musim kemarau ini. Tetapi ini sudah menjadi keseharian periode tiap tahun bahwa ada musim-musim yang begini ini dan pada musim yang sangat tidak mudah karena panas dan karena tidak ada air. Orang-orang Wonogiri menampakkan betapa mereka tough, mereka kuat, betapa mereka tetap optimistik, betapa mereka tetap punya pengharapan bahwa hujan akan datang sehingga mereka mulai mempersiapkan tanah. Begitu hujan tiba, mereka mulai menanam polo wijoh atau jagung. Mereka sudah mengenal watak atau karakter musim tahunan, kapan harus melakukan apa. Keren kan? Dan saya ada di tengah-tengah mereka untuk bersama-sama mengalami pergantian musim. Di mana saya juga melihat betapa Allah itu sangat mencintai. Dengan musim yang berbeda, dengan dorongan roh yang berbeda untuk bukan hanya survive tetapi bahkan mengembangkan diri dalam iman dan pengharapan akan Allah. Maka jangan dikira bahwa yang beriman itu mereka yang berfasilitas. Yang semua kecukupan seringkali sebaliknya. Kepada siapa? Kita akan berharap kalau bukan kepada yang Isa di atas. Itulah yang dipuji oleh Yesus tentang kelompok miskin, Anawim. Waktu Tuhan Yesus hidup di tanah Palestina sana. Banyak orang yang sungguh miskin dan tidak punya pengharapan apapun. Tentang kekayaannya, tentang harta milik, tentang alamnya, tentang apapun. Kecuali bahwa hanya berharap pada Tuhan. Maka iman itu juga terbentuk oleh keadaan, oleh situasi, oleh alam, oleh pengalaman, dan oleh banyak hal. Yuk, tetap beriman. Saya masih bersepeda di setengah sebelas siang yang ngentang-entang ini. Inilah sepeda yang selalu setia menemani saya dalam perjalanan di Telatah Wonogiri. Ini memang bukan sepeda ontel biasa, tetapi dibantu dengan tenaga listrik. Seseorang memberikan kepadaku dua tahun lalu, ya dua tahun lalu waktu ulang tahun. Dan ketika pertama saya menolak, akhirnya saya paham bahwa, oh betul. Sepeda ini akan membantu saya untuk mengeksplorasi lebih jauh pengalaman-pengalaman iman bersama umat dan alam di Wonogiri. Yuk, kita lanjutkan bersepeda. Panas yang ngentang-ngentang di tengah padang yang gersang. Dibelah oleh jalan raya beraspal. Selebihnya adalah kegersangan. Padang gersang. Ini adalah sawah yang subur. Sangat subur lihat bentangannya. Sangat luas dan sisa-sisa tanaman padi masih banyak. Tetapi karena memang pada setiap tahunnya ada periode kekurangan air pada musim kemaru, mereka berhenti menanam. Dan itu sudah biasa. Dan banyak orang juga berkomentar begini, kasihan ya Romo. Lihat itu yang di gunung-gunung, itu yang di belakang saya itu, lihat. Sampai pohon-pohon mati karena kekeringan. Sedari-sedari yang dikasih Tuhan, pohon-pohon itu tidak mati. Itu namanya meranggas. Meranggas itu tidak mati, tapi dormas ya, tidur. Mereka itu tidur karena tidak banyak makanan. Tidak ada yang bisa dikerjakan juga. Maka mereka tidur. Pohon-pohon yang di gunung sana itu, pohon bambu, pohon jati, seolah-olah mati karena kepanasan. Tidak. Itu hanya seperti kalau kita begini. Ketika tanggal muda habis gajian, kita mungkin kurang kontrol untuk mempergunakan upah kita untuk makan sate, jajan di warung, beli sesuatu yang kita inginkan. Tetapi nanti tanggal 20, tanggal 25, ketika uang menipis hampir habis apa yang kita lakukan, makan seadanya. Karena memang persediaannya tidak ada. Uang di kantong sudah habis. Dan itulah karya Tuhan sangat agung ya. Bahkan pohon dan tanaman pun tahu bagaimana menghemat diri. Mereka melepaskan daun-daun mereka, entah itu jati atau pohon-pohon lain, sehingga kelihatan hanya kayunya dan tampak mati. Mereka tidak mati, mereka tidur. Mereka meranggas supaya berhemat tenaga. Tidak melakukan fotosintesis di daun-daunnya, tidak melakukan metabolisme yang berlebihan pada perut pohonnya, supaya masih punya daya hidup. Survive. Sampai nanti hujan tiba. Dan jangan kaget. Begitu hujan tiba, 2-3 kali hujan, 3-4 minggu, tanah ini sudah menjadi hijau. Dan para petani sudah mulai menggarap lagi dengan penuh gairah. Mereka sangat semangat karena memang dunia mereka adalah dunia pertanian. Aku mau ke gubuk sana, saya senang melihat dan ingin menikmatinya. Sesuatu yang tidak kelakon saya lakukan adalah bawa makan dan makan di gubuk. Saya tidak bawa makan. Tapi mau ke sana. Di sawah-sawah ada banyak gubuk seperti ini. Tempat untuk berteduh tentu saja pertama-tama. Untuk istirahat ketika menggarap sawah atau ketika sawah hampir panen dan banyak burung-burung yang mencuri padi-padi, mereka ada di sini untuk mengusirnya. Mereka biasanya juga membawa makan untuk makan siang dan biasa juga seadanya. Oh rupa-rupanya ini kalau malam ditempati burung ini. Ini adalah kotoran burung ini. Bukan cat. Nih kotoran burung. Oh seru juga ya. Putih-putih ini loh. Putih-putih ini adalah kotoran burung. Pasti. Nih. Nih kotoran burung. Jadi burung akan tinggal di sini. Dan di antaranya tentu saja membuang kotoran. Seru juga ya. Seru juga. Aku mau duduk-duduk di sini dulu aja deh. Tiada ranting yang rimbu. Tahun pun berguguran. Mata air pun kering. Tidak ada titik embun turun. Saat itu kemarau yang datang. Hati gersang dan berdebu. Cahaya mentari. Tidak ada suru. Tidak ada suru. Gaya ini nyanyi. Ini ngelali. Kita mau menggambarkan kemarau yang panjang ya. Tidak ada hujan pun turun. Mata air kering. Kayaknya yang nyanyi dulu tahun 70-an itu ya. Di distansah kayaknya. Aku juga lupa lah. Saya orang zaman dulu. Tapi juga sudah lupa ingatannya. Sudah berkurang. Pokoknya semangat. Kita rayakan kehidupan juga Anda. Entah muda. Entah sepuh. Jangan pernah menyerah dengan kehidupan. Kemarau panjang. Panas. Menjadi berkat. Untuk Anda dan untuk saya. Yuk. Sedemikian kering. Sampai pohon-pohon mati. Enggak dong. Ini namanya merangga. Sekali lagi. Ini adalah pohon-pohon yang sangat kuat. Teruji oleh alam yang tidak bersahabat. Apa yang harus kita maknai. Atau saya maknai. Kehidupan-kehidupan keras. Pengalaman-pengalaman yang tidak kita harapkan. Yang tidak bersahabat. Yang misalnya penuh konflik. Yang tait. Yang penuh penderitaan. Akan mematangkan. Dan memberi kekuatan baru. Pada kita. Untuk mengarungi hidup selanjutnya. Maka. Terima kasih pohon-pohon yang bercerita. Bahwa kamu semua. Tidak mati. Tapi kamu surviving. Bertahan hidup. Di alam yang keras. Memang ada banyak sisi. Gersang. Kering dan panas. Tetapi ada sisi lain pula. Berbatasan dengan antara Subaljo dan Monogiri. Adalah sungai pengawan Solo. Yang kanan kirinya. Menjadi tanah yang subur. Itu yang ada air itu adalah. Sungai pengawan Solo. Mengawal Solo. Riwayatmu kini. Sedari dulu jadi. Perhatian insani. Sesudah aku pamerkan. Kegersangan. Dan panas terik. Kini di depanku adalah. Sebuah wadu. Sebuah danau. Danau buatan bekas penggalian. Kayaknya. Ijo kan. Dan sebenarnya. Di depan saya persis itu adalah air terjun. Yang kalau musim hujan. Ada airnya turun. Tetapi karena musim kemarau ya. Ngendang-ngendang. Mata airmu dari Wonogiri. Tergurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh. Akhirnya ke lau. Saya sampai jalan yang sangat menanjak. Dan harus aku tuntun. Tetapi tidak kuat. Itu sebenarnya menanjak itu. Tidak kelihatan saja. Sudah pakai sepeda listrik. Sepeda listriknya juga tidak kuat. Dan jalannya asfal. Dan jalannya asfal. Sekarang. Sekarang sepertinya sudah jam. Dua belasan. Karena ada. Azan luhur. Saya dengarkan. Anda mungkin juga mendengarnya. Terus ya. Semangat merayakan kehidupan. Apapun situasi. Yang mesti kita hayat. Kita alami. Di dalam kehidupan. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Aku tidak tahu apakah. Sedang salah jalan. Menuju ke Tawonogiri. Aku belum buka. Buka Google Map. Tapi sudah yakin. Bahwa akan menjadi dekat. Rasaku ini akan menjadi jauh. Maka aku mau buka. Capek banget. Dan haus. Aku ingin berhenti makan. Kau. Syukur ada sati. Pengen. Ini aku sampai lendetan. Nah. Benar. Salah. Arah. Mestinya. Jalan sebaliknya. Jadi saya semakin menjauh. Yuk. Mestinya bukan kesana. Sebagaimana sekarang. Arah saya. Tetapi. Sebaliknya sana. Untuk ke Tawonogiri. Nah. Saya. Mengakhiri. Turing hari ini. Dengan makan. Di warung makan. Raus Eco. Hujung. Saya pesan. Gule sapi. Ini letaknya di. Tinggir jalan. Bukan jalan besar. Dari. 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 Dan dekat. Jembatan. Pengawan. Itu. Kalinya. Dan itu. Jembatannya. Yuk. Terus. Semangat. Terima kasih telah menonton!